singleman selamat malam selamat datang di take me out indonesia adil bersama dengan seorang perempuan cantik yang membawa action video oh wow oke baik tapi saya penasaran dengan seorang perempuan yang berada di samping singleman kita apakah kamu mantannya? bisa jadi bisa jadi tentu saja tenang-tenang ladies semuanya ini siapa seorang perempuan yang ada di samping kamu? ya bisa saya jelaskan kalau ini adalah kakak saya oh kakak dari singleman ladies hati-hati jika berhadapan dengan anggota keluarga dari singleman baik ladies sebelum kita mencari tahu siapakah singleman kita saya penasaran dengan sang kakak dengan kakak siapa namanya? kakak Frida kakak Frida bisa menarik perhatian kamu oke tapi saya juga penasaran pasti kakak datang ke sini juga untuk memberikan support luar biasa juga punya pandangan tersendiri saya tanya dulu sama kakaknya ya dari ke-30 single ladies menurut sang kakak siapakah single ladies yang paling luar biasa pesonanya? ada sih siapa sebutkan satu nama jangan ragu-ragu Delavie oh Delavie singleman sebutkan satu nama yang paling bisa membius kamu kalau menurut saya sih itu bukan pilihan saya sih oke jadi bukan Delavie menurut kamu? bukan menurut kamu siapa? eee Evelyn Evelyn oh hi Evelyn so oke kakak dan juga singleman jadi action figure ini akan diberikan kepada siapa? saya akan diberikan kepada Evelyn bagaimana kakak setuju? ya kalau itu dia pilih ya silahkan oke silahkan boleh berikan action figurenya kepada Evelyn so ladies ini dia kakak Aveline yang paling bisa menentukan hati singleman kita dengan first impressionnya oke terima kasih banyak boleh kita berikan tangan Aveline kenapa kamu pilih Evelyn? karena menurut saya pandangan dia sih cukup menarik perhatian saya kenapa pandangannya? sangat menawan oh sangat menawan oke baik Evelyn bagaimana tanggapan kamu? thank you banget singleman buat hadiahnya ya semoga nanti kita lihat kedepannya ya bakal seperti apa oke Evelyn juga masih berhati-hati ya Adi Lavi tidak masalah ya pada akhirnya tidak diberikan kepada kamu dan kita berharap kakak juga tidak kecewa karena tentu saja keputusan 100% berada di tangan singleman yang ada di sini kakak hanya bisa memberikan masukan baik singleman silahkan maju satu langkah di take me out Indonesia perkenalkan dirimu ya hello ladies hello perkenalkan nama saya Darwin asal dari Medan Darwin dari Medan baik Darwin kakak Frida sebelum kita memasuki fase pertama saya penasaran kak Frida apa sih kurangnya Darwin ini? kalau kurangnya sih ya nggak ada ya paling beberapa kebiasaan ya itu wajar sih kalau kadang-kadang ada yang kurang tapi itu kan hal biasa misalnya? misalnya ya dia hobi main game terus kalau udah main game ya dia asik sendiri biasanya kalau dia main game berapa lama? ya dari bisa sampai sore dari jam berapa? paling kalau hari libur siang sih dia padang jam 12 sampai jam 5 oke jam 12 sampai jam 5 sore main game terus ya oke baik selain itu apa lagi? kurangnya dari Darwin karena manusia pasti memiliki kekurangan kurangnya ya dia agak keras kepala oh keras kepala keras kepala contohnya? contohnya kalau dia udah punya mau dia tuh akan usahain apa yang dia mau sering berdebat kan kakak? sering apalagi urusan kerjaan untuk komunikasi dengan Darwin apakah cukup mudah atau memang ada tantangan tersendiri? ada tantangan tersendiri apa yang harus diketahui oleh single lady supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Darwin? harus ada caranya sih kalau mau ngajak dia komunikasi atau lagi mau ngobrol sesuatu apa lagi yang penting itu harus ada treatment khusus lah kayak kita harus baca dulu moodnya gimana oh jadi harus nunggu moodnya dulu? ya kadang-kadang harus seperti itu oke baik selain itu apa lagi yang perlu kita ketahui dari seorang Darwin? dia anaknya tuh apa ya ya rajin pekerja keras terus pinter jam berapa dia biasanya bangun? dia bangun biasanya kalau sekarang karena dia tinggal sendiri ya paling biasanya kita ketemu di kantor di kantor jam 9 ketemu di kantor oke dia tinggal sendiri? sekarang dia udah tinggal sendiri sudah punya rumah sendiri? udah ladies single man kita sudah memiliki aset apakah adik kamu sudah mapan? sudah sih sudah mapan? sudah so ladies kita akan memasuki fase pertama kendali masih berada di tangan kalian Darwin seorang pria mapan asal Jakarta ladies tentukan pilihanmu sekarang Darwin dan juga Kak Frida sampai dengan sekarang masih ada 20 lampu podium yang menyala masih ada 20 single ladies yang tertarik kepada kamu Darwin kita akan ceritahu siapa yang mematikan lampu Angel Tiana ya Kak Angel tadi single man kita katanya sudah punya properti itu tandanya secara finansial dia sudah mapan dan yang kedua dia juga terlihat keren sih kalau menurut aku koleksi-koleksinya juga bukan koleksi-koleksi yang murah cukup mahal kalau menurut aku alasan kamu tuh sebenarnya apa sih? jangan bilang kalau usianya belum matang kak Angel apa? aneh hobinya aneh bener masa mainan dikumpulin mainan dikumpulin iya kayak action figure gitu kayak childish banget gak sih daripada uangnya di abis-abisin buat mainan kayak gitu mending buat kita nikah aja ayo Tiana dengarkan statement dari sang kakak silahkan kalau mainan aja harga segitu apalagi untuk pernikahan dong oooh oke Darwin yes seandainya Tiana satu-satunya single ladies yang masih menyalakan lampu jika kamu lihat Tiana dengan segala pemikirannya apakah kamu akan menjadikan Tiana sebagai pasangan kamu? hanya tinggal satu kayaknya enggak deh oh i'm sorry Tiana mohon maaf wow bahkan hanya tersisa satu pun kamu tidak mau apa alasannya kalau boleh tahu? hmm soalnya kalau menurut saya sih belum sesuai tipe saya sih oke apa yang membuat kamu berpikiran bahwa Tiana bukan tipe kamu? apakah dasar pemikirannya bahwa dia tidak men-support hobi kamu untuk mengumpulkan action figure atau ada hal lainnya? ya itu salah satunya dan kan ee memang saya agak keras kepala mungkin ya hmm nah jadi kalau misalnya saya sudah ada pendirian sih saya pasti ee teguh sih sama pendirian saya oke baik Tiana terima kasih kamu gak ada kesempatan dan Rian aku mau ke Shelly Shelly masih menyalakan lampu Hai Shelly Hai Kak Angel kamu punya koleksi? aku ada ada tas tas juga kamu koleksi menurut kamu kalau kamu lihat koleksinya dari sang single man kita gimana tuh? justru karena itu Kak Angel aku suka oh justru karena kamu tertarik eh kamu suka karena hobinya ya hobi dia tuh beda dari yang lain hobi dia unik kayak mainan aja dijaga apalagi aku oh mainan aja dijaga apalagi aku oke buat seorang Darwin kamu adalah seorang pria yang hobi untuk mengkoleksi barang-barang yang kamu suka apakah kamu bermasalah kalau punya pasangan yang juga mengkoleksi barang-barang yang ia suka misalnya tas branded dengan harga yang kita tahu tidak murah ya tentu saja kita tidak masalah ya soalnya namanya kita pengen sebuah koleksi terus begitu kita punya koleksi tersebut pasti itu menyenangkan diri kita sendiri sih jadi itu sesuatu hal yang bagus karena dengan hal tersebut kita bisa jadi ada tanggung jawab atas koleksi-koleksi kita kamu pasti happy kan kalau pasangan kamu ngebeliin kamu action figure? ya tentu saja apakah kamu akan happy kalau misalnya pasangan kamu minta dibeliin tas branded? ya selama saya masih bisa kenapa tidak? baik batasan bisa atau tidak bisa relatif tergantung dari keuangan kita saat itu betul dan juga kebutuhan kita saat itu untuk saat ini rentang toleransi kamu untuk tas branded maksimal ada di harga berapa pemberian kamu yang bisa kamu berikan kepada pasangan kamu? hmm sekitar 15 mungkin 15 juta masih oke oke ladies Shailene pertimbangkan baik-baik Shailene ya kira-kira kamu mau menambah koleksitas kamu gak? boleh boleh kalau aku jadi kamu aku bilang aku mau jadi jadi tolong jangan matiin lampu podium ini oke dan satu kata terakhir untuk singleman kita supaya lampu kamu tetap dipertahankan kan satu hobi nih aha iya jadi kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng gak sama satu hobi jangan matiin lampu aku ya oke thank you thank you Shailene terima kasih banyak thank you Angel kita juga pasti penasaran dengan seorang single ladies yang diberikan action figure oleh seorang Darwin karena menurut dia single ladies inilah yang bisa menarik perhatiannya sampai ia berikan hadiah action figure tapi sayangnya dia mematikan lampu podiumnya Evelyn yes kai Angel oh my god kamu baru aja dikasih action figure nya dia ya oke lalu di fase pertama aku lihat kamu udah mematikan lampu podium kamu ketiga banget sih aduh kak Angel tau kan aku orangnya tuh langsung to the point aja ya gak ada apa-apa lah gak maksudnya gak muluk-muluk gitu kan sebenernya aku kesapa dulu halo kak halo Darwin halo oke jadi aku langsung stay to the point kenapa aku matiin lampunya adalah pertama oke aku lihat dia punya koleksi action figure it's fine menurut gue itu kan hobi orang masing-masing tapi selanjutnya aku tuh kak Angel tau aku suka cowok yang olahragawan ya kan maksudnya ini bukan physically ya oke karena tadi juga kakaknya mention dia main game aku tuh bener-bener no no banget sama cowok yang main game kenapa memangnya kalau bisa spend waktu sama aku ngapain dia main game tapi kan kalau lagi gak ketemu kamu bisa aja dia main game tapi dunia ini tuh buat aku tuh udah penuh dengan game kak Angel jadi mendingan ngakuin hal-hal yang lain daripada main game oke darwin apakah mantan kamu sebelumnya pernah ada yang komplain bahwa waktu kamu terbuang lebih banyak untuk bermain game tidak pernah yang artinya ketika kalau kamu punya pasangan kamu akan lebih senang untuk menghabiskan waktu dengan mereka betul sekali karena quality time yang paling baik darwin apakah kamu menyesal memberikan action figure kepada Evelyn karena dia sudah matikan lampu podium emm iya sih apakah kamu mau mengambil kembali action figure kamu boleh loh kalau mau it's okay kalau mau kamu ambil lagi it's okay tidak masalah seperti ini kan saya ambil kembali silahkan ambil lagi itu hak kamu darwin tidak masalah sama sekali maaf ya darwin yes apa yang ingin kamu sampaikan ke Evelyn mungkin akan saya ambil kembali karena saya merasa sih kayak tidak dihargai sih seperti tidak dihargai iya oke ke Aflida apa yang mau disampaikan kepada Evelyn kalau tadi kamu bilang kamu suka cowok olahraga kamu belum tau loh itu hanya bagian kecil tadi kalau yang dia main game sebenarnya dia tuh suka nge-gym dan dia itu berotot kalau dia buka oh wow si Evelyn oke memang kamu suka olahraga apa? ini sih saya memang ada nge-gym gym yoga yoga dan kadang lari sih oh wow tiga olahraga Evelyn bye Evelyn so okay baik Darwin lihatlah single ladies yang masih menyalakan lampu seandainya kamu boleh memberikan action figure tersebut kepada salah satu single ladies yang masih menyalakan lampu podiumnya akan kamu berikan kepada siapa yang juga menarik perhatian kamu sebutkan satu nama hampiri dan berikan action figure tersebut ke Shailin 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 baik Shailin silahkan thank you Darwin silahkan kembali kita lihat nanti apakah Shailin di fase kedua tetap akan menyalakan lampu podiumnya atau justru sebaliknya lagi-lagi seperti Evelyn mematikan lampu podiumnya tapi saya penasaran bermain game tentu saja sangat menyenangkan dan pasti kamu punya alasan tersendiri kenapa bermain game menjadi pilihan kamu untuk kamu habiskan waktu luang kamu karena menurut saya dari game juga kita kadang bisa belajar ya game itu kan kita butuh kayak pemikiran supaya bisa memecahkan tantangannya terus kebanyakan game itu juga dari bahasa Inggris jadi kita harus bisa bahasa Inggris supaya bisa melanjutkan permainan tersebut sih baik Darwin dan juga Kak Frida sampai dengan sekarang masih ada 20 lampu podium yang menyala kita akan memasuki fase kedua dan single ladies masih memegang kendali kita akan memutarkan sebuah tayangan siapakah Darwin sesungguhnya dan ladies seperti biasa ketika tayangan berlangsung kalian boleh tetap menyalakan lampu podium kalau masih merasa suka tapi matikanlah lampu podium kalau sudah tidak tertarik saya penasaran dengan Shailene diberikan action figure apakah akan tetap menyalakan lampu atau justru sebaliknya siapakah Darwin kita akan saksikan dalam tayangan berikut cerita dan akurat adalah skill yang harus aku miliki di pekerjaanku untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar sebagai seorang finansial konsultan aku juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan para klien supaya bisnis tetap lancar double check menjadi satu keharusan agar data keuangan tidak ada yang salah dan tidak terlewatkan perusahaan yang aku jalanin saat ini tidak lepas dari support kakak aku karena pengalaman yang dia berikan sangat bermanfaat hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini work life balance harus dong disela-sela kesibukanku aku biasanya spend waktu untuk bermain game konsol nah ladies aku juga hobi ngumpulin action figure mulai dari funko model kit termasuk juga kayak figurise bundam dan sampai kayak mobil kecil-kecil seperti itu sih aku selalu mengusahkan waktu agar bisa balance untuk pekerjaan dan juga hobi aku apalagi nanti waktu luang buat kamu pasti jadi prioritas dong ladies ladies jangan khawatir masalah waktu aku orang yang pintar membagi waktu kok kriteria wanita aku pertama itu pintar wajah oriental dan yang bisa membajakan aku so ladies jangan khawatir quality time kita ya aku orang yang pintar dalam membagi waktu kok jadi tunggu aku ya darwin dan juga kak fida sampai dengan sekarang masih ada 10 lampu podium yang menyala artinya 10 single ladies masih tertarik kepada kamu termasuk shellin yang masih tetap membiarkan lampu podiumnya menyala kita akan cari satu persatu siapa yang masih tertarik dan juga sebaliknya silahkan angel oke evita tadi kamu udah lihat cuplikan videonya kamu udah lihat pekerjaannya sepak apa hobinya main game tapi di video itu dia bilang bahwa dia bisa mengatur waktunya gitu dalam pekerjaan dan bermain game gimana nih tanggapan kamu oke sebelumnya aku sampai dulu boleh ya boleh dong halo darwin halo juga cicik halo evita kalau darwin aku mau nanya selama jadi financial consultant ini apa aja sih kendala-kendalanya dan udah di financial consultant ini udah berapa lama jalaninnya oke nah saya sebagai financial consultant itu sudah dari 2017 dan tentunya dari awal itu saya udah bekerja sama dengan kakak saya kita bekerja sama untuk membuat satu perusahaan financial consultant yang dari awalnya kita bekerja dari rumah terus sampai sekarang itu kita sudah bisa berkantor di area Jakarta di Kuningan seperti itu sih ada lagi yang mau kamu tanyakan? gak ada sih kak palingan aku mau bilang kalian keren banget oke darwin berarti kamu sekarang bekerja dengan kakak kamu ya betul tapi apakah sebelumnya pernah bekerja dengan orang lain? sebelumnya pernah sebelum itu saya bekerja di sebuah perusahaan logistik Jepang itu dari tahun 2014 pas lulus sampai ke 2017 sih tapi itu sebenernya gak sengaja awalnya jadi awalnya itu darwin bekerja di perusahaan Jepang terus dia bekerja dengan saya perhatiin dia itu orangnya giat banget dan ulet terus tiba-tiba waktu itu saya ada kendala karena overload terus saya minta bantuan dia saya minta bantuan dia bisa gak bantuin ini awalnya gak ada kepikiran oh kita mau bareng tuh gak ada terus minta bantuan dia ternyata saya baru ngomong dikit kok dia paham kok dia tau baru disana saya liat oh ternyata dia punya kemampuan yang selama ini kita gak tau dan karena dia orangnya introvert jadi dia itu gak bisa langsung nunjukin oke tapi sebenernya di dalamnya itu dia bisa semua hal itu dia tau dia pinter oke berarti darwin introvert introvert sering ada konflik antara kak Frida dan juga darwin? sering banget sudah pasti yang biasanya akan cooling down akan tenang akan minta maaf duluan biasanya siapa? aku oke karena darwin keras kepala oke terima kasih banyak evita terima kasih Evita Ria aku mau ke Naja 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 halo kak Inja hai Naja bukannya kamu suka sama laki-laki yang hidupnya terplan terus udah gitu yang kedua gak pecicilan betul iya kan dan sampai tadi sebelum ada fitinya itu kamu masih tetap menyalakan lampu podium apa sih yang bikin kamu akhirnya mematikan lampu podium jadi gini kak Inja darwin itu kan bekerja sebagai financial consultant yes yang kita tau financial consultant itu independen kan gak terkait sama perusahaan lain work hoursnya kembali lagi mengikuti klien kalau aku gak salah ya dan yang aku lihat darwin ini hobinya bermain game walaupun penjelasannya darwin bilang kalau aku ini pintar membagi waktu tapi aku mau nanya deh sama kamu darwin boleh kan kamu sering gak main game? tentu sering sering kan sekarang aku mau nanya boleh gak tapi yang jawab harus kakaknya darwin kak Frida boleh ya kak Frida pernah tau gak range hours berapa lama biasanya darwin itu main game setiap hari kah atau enggak? kalau dulu ya ya dia lebih sering tapi sekarang semenjak dia udah kerja dan ini sebenernya itu frekuensinya udah lebih kurang dia lebih banyak sih kalau sekarang memang game itu masih jadi hobi dia tapi dia sekarang lebih banyak keluarga kayak nge-gym ya kayak kerja dia juga sekarang tuh lagi aktif karena dia lagi ada goal lah yang harus dia capai kalau dia udah dapet certified itu saya rasa dia baru bisa akan lihat langkah dia lebih jelas ke depan tuh udah kelihatan oke berarti frekuensi main gamenya sekarang sedang berkurang ya? sudah berkurang seminggu tiga kali ya deh darwin? saya biasanya bermain game itu lebih ke weekend saja sih jadi kalau untuk weakness itu saya pasti fokus lebih ke kerjaan jadi gini Kak Injo aku tuh seperti biasa punya fun fact tentang orang-orang yang memang suka main game jadi aku pernah baca researchnya ketika kamu sering banget main game dengan tendensi waktu let's say 3 jam lah itu sebenernya mengasah emotional skill kamu problem solving kamu karena kamu terbiasa memecahkan suatu permasalahan dalam game cuma kontranya adalah orang-orang yang main game itu itu tendensi untuk tidak sabar dan selain tidak sabar dia juga time-nya pasti dikit karena kan kamu bilang kamu main biasanya on weekend sementara kalau kayak aku aku kan kerjanya senang sampai jumat ya 9 sampai jam 5 pasti aku pengen gitu loh quality time sama pacar cuma menurut aku game adalah stress reliefnya darwin jadi kayak kurang cocok sama aku tapi belum tentu mungkin dia main game pada saat dia belum punya pasangan kalau dia punya pasangan mungkin dia akan lebih meluangkan waktu sama pasangan bener gak darwin? iya mungkin saja kan kadang kalau misalnya weekend itu belum tentu kan dalam 24 jam kita main game terus bisa aja kita ada quality time untuk pergi dulu jalan-jalan atau nonton oke darwin kamu rela gak kalau misalnya pasangan kamu minta kamu untuk please jangan main game kalau akhir pekan please kalau weekend mending jalan atau pacaran sama aku aja mungkin untuk sesekali sih rela ya tapi kalau untuk kayak udah ditanyain terus-terusan kamu bully gak padahal udah jarang main nih terus udah langsung dilarang-larang ya itu mungkin sih gak sih oh oke baik tidak selamanya meminta untuk tidak main game iya harus ada me time ya iya bermain game sekalian tadi aku denger ke Fida bilang juga ya ke Angel kalau Rian nih anaknya keras kepala dan gak sabaran dan itu darwin aku pernah baca juga itu ada di researchnya jadi memang kalau ketika kamu suka banget main game itu adalah salah satu side effect ketika kamu tuh suka banget main game kamu impatience kamu keras kepala dan kamu pasti harus menyelesaikan sesuatu sampai kelar kamu gak suka yang setengah sepertinya kamu terlalu banyak membaca penelitian apakah kamu juga membaca atau mencari tahu adakah penelitian kenapa kamu sampai dengan sekarang masih sulit mendapatkan pasangan karena aku terlalu banyak mikir oke thank you Najah dia selalu berdasarkan dengan data fakta dan juga penelitian dia cari ya oke baik thank you Najah terkadang cinta itu kan tidak harus menggunakan logika kadang tidak harus menggunakan data dan juga fakta tapi menggunakan hati tapi tidak apa-apa begitulah Najah mungkin terlalu dipikirkan sampai akhirnya sekarang masih tetap sendiri tapi buat kamu sendiri Darwin ya mengenai kamu dan juga masa lalu kamu sudah berapa kali kamu berpacaran? kalau untuk saya sendiri itu saya udah pacaran dua kali dua kali? dua kali dan yang pertama itu bisa dibilang sih saya lama di ngejarnya karena saya ngejarnya dari SMA sampai ke kuliah oke terus kalau untuk yang kedua sih saya udah pacaran itu selama delapan tahun sih wow alasannya putus kenapa? delapan tahun lumayan lama sekali loh alasannya putus itu karena kan saya udah meniti karir di Jakarta ini tapi dia gak bisa ikut saya ke Jakarta karena dia dari Medan oke oh kamu sempat tinggal di Medan berarti ya? iya betul oke wajar saja dia tidak mau ikut ke Jakarta karena kan kalian masih pacaran statusnya apakah kamu yang memang tidak bisa long distance relationship? hmm..betul oh jadi kamu gak bisa hubungan jarak-jarak? sudah ada rencana serius? untuk rencana serius sih pasti terpikirkan ya apalagi kan pasti kadang ditanyain sama orang tua sih oke buat Kavrida apakah mantan terakhir yang pacaran delapan tahun pernah dikenalin dengan Kavrida? itu teman SMP saya berarti usianya mantan kamu lebih dewasa dibandingkan kamu? saya sama dia beda setahun oh cuma beda setahun? iya berarti itu teman satu angkatan Kavrida? iya berarti dia memang saat itu usianya satu tahun lebih dewasa dibandingkan kamu? iya oke delapan tahun pacaran akhirnya putus Kavrida berarti kenal dekat dengan mantan dari Darwin? kenal oke lalu Kavrida bilang apa ke mantannya Darwin ketika akhirnya dia tidak mau untuk meneruskan hubungan karena Darwin pindah ke Jakarta? iya waktu itu sebenernya saya gak terlalu ikut terlalu jauh ya karena itu kan hubungan pribadi mereka saya pikir jadi ya selama mereka sama-sama happy ya sudah daripada dipaksain kan takutnya nanti ada gimana-gimana repot dong oke delapan tahun akhirnya kamu putus dengan mantan kamu kemudian setelah itu berapa lama atau berapa tahun kamu tidak punya pasangan dari hubungan terakhir kamu itu? dari hubungan terakhir itu 2 tahun 2 tahun apakah selama 2 tahun itu kamu sempat dekat dengan beberapa wanita? tidak sih sama sekali iya fokus kamu kemana? lebih ke kekerjaan dan pendidikan baik kita berharap kali ini benar-benar fokus untuk mencari pasangan sama halnya seperti single ladies juga yang fokus untuk mencari pasangannya makanya mereka berada di belakang podium mendaftarkan diri di Take Me Out Indonesia baik Darwin kita akan masuk ke fase ketiga fase ketiga kamu memegang kendali penuh sampai dengan sekarang masih ada 10 lampu podium yang menyala di fase ketiga kali ini yang harus kamu lakukan matikanlah 7 lampu biarkan 3 lampu tetap menyala 3 lampu ini adalah pilihan terbaik Kak Frida, seandainya Kak Frida boleh memberikan masukan sebutkan 3 nama single ladies yang sebaiknya lampu podiumnya tidak dimatikan oleh seorang Darwin adik dari Kak Frida single man kita nama yang pertama sebutkan dengan Lantang Evita nama yang kedua Shalin Shalin nama yang ketiga yang ketiga siapa ya Fion Fion Evita Shalin dan Fion apakah mereka yang pada akhirnya menjadi pilihan single man kita Darwin itu adalah rekomendasi Kakamu kembali lagi semua ada di tanganmu sudah siap? siap matikan 7 lampu biarkan 3 lampu tetap menyala Darwin di Take Me Out Indonesia tentukan pilihanmu sekarang silahkan Darwin Darwin oke Darwin podium kiri atau podium kanan menuju podium kanan ada Haki dan juga Shalin menuju ke arah Reta dan Julie juga Claudia sudah di matikan oh oh Claudia paling pojok ternyata dimatikan lampunya Claudia baik Julie dan Reta bagaimana kasih mereka ada Reta sudah dimatikan lampu podiumnya Julie masih menyala Shalin dia lewati masih menyala Haki dia lewati juga Haki menuju Vion Vion Felix dia lewati dia seorang sekretaris darah 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 oh darah dia matikan darah dimatikan empat lampu lagi dia tiga lampu lagi tiga lampu lagi ada Felix Vion dia lewati Haki 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 dimatikan dua lampu lagi dua lampu lagi dua lampu lagi silahkan matikan tentukan Julie Hanus sekarang menuju Felix satu lampu terakhir satu lampu terakhir satu lampu satu lampu terakhir satu lampu terakhir Vion rekomendasi sang kakak dia matikan lampunya baik-baik silahkan kembali ini dia tiga single ladies pilihan dari seorang Darwin dan diantaranya ada Julie Shalin dan juga Evita selamat dua lampu diantaranya adalah pilihan dari Kamrija baik Darwin dan ketiga single ladies pilihannya berikutnya akan bermain dalam Buzzer diantara tiga pilihan Darwin tapi siapakah yang benar-benar menjadi pilihan hati Darwin malam hari ini kita akan ketahui sesaat lagi dalam permainan Buzzer yang pertama bersama dengan Shalin ada satu fakta dari single man kita dia adalah orang yang keras kepala tapi ia adalah pendengar yang baik kamu seberapa keras kepalanya? kalau keras kepala sih bisa dibilang kayak aku udah punya pendapat saya sendiri terus kalau menurut saya itu pendapatnya baik saya bakal pertahanan sih tapi kalau misalkan kamu ada pendapat orang lain pendapat aku misalnya bakal menerima gak? bakal menerima pendapat orang lain gak? pendapat kamu itu bakal aku dengerin dulu ya aku dengerin dulu terus bakal aku bandingin mana mana langkah yang terbaik seperti itu jadi kan untuk untuk kebaikan kita juga berarti gak langsung ditolak dong ya mau pikirin dulu ya dong ya iya pasti baik terima kasih banyak silahkan Shalin kembali ke Kodi baiklah selanjutnya kita punya Julie silahkan Julie halo Julie dan juga Darwin kembali kita mainkan Buzzer fakta lainnya dari Darwin ia adalah seorang pria yang paling tidak suka untuk menunda-nunda masalah ia ingin masalahnya selesai sesegera mungkin kalau aku sih gitu juga ya gak suka menunda masalah tapi aku boleh gak minta satu jalan kalau misalnya nanti kita udah jadi tapi aku minta kamu untuk melepaskan game seutuhnya kamu bisa gak? untuk melepaskan seutuhnya mungkin agak sulit ya karena kan games merupakan salah satu hobi saya terus dari hobi itu juga kadang aku ada berkumpul bersosialisasi dengan teman-teman seperti itu sih jadi kalau misalnya kayak melepaskan game seutuhnya itu itu bukan saya sih oke oke oh wow wow bermain dengan begitu cepat sekali Darwin baiklah yang terakhir kita ada Evita silahkan Evita 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 dan juga Darwin kembali kita mainkan buzzer Darwin Darwin singleman kita begitu percaya diri dengan salah satu anggota tubuhnya dan anggota tubuh yang ia begitu banggakan adalah matanya kenapa mata? hmm kamu tau gak? kemarin aku habis dari dokter mata terus kata dokternya itu di mata saya ada sesuatu kamu pengen tau itu apa? hmm apa tuh? itu ada kamu sebagai masa depan saya oh wow oh wow wow oh wow terima kasih Evita Darwin tetap disitu kita penasaran dengan kamu yes mengapa begitu cepat sekali untuk berbicara dari hati ke hati dengan ketiga single ladies? hmm karena kan yang saya suka itu adalah tatapan ya dari tatapan? jadi saya memperhatikan tatapan dulu sih daripada langsung kata-kata dan apalagi saya sendiri juga agak introvert jadi kadang kalau untuk bisa langsung terbuka seperti itu sih agak susah sih memang jadi buat kamu kunci dari permainan buzzer bukan dari jawabannya bukan dari respon yang keluar dari mulutnya tapi dari tatapan matanya betul sekali memang butuh waktu yang singkat tidak butuh waktu lama hanya untuk melihat dari tatapan mata sudah yakin? sudah yakin sudah menentukan pilihan? tentu saja oh wow sekarang saat yang menentukan saatnya Darwin menentukan pilihan tidak cukup waktu yang lama tapi cukup waktu yang sebentar saja untuk menentukan pilihan apakah kamu yakin benar-benar yakin? yakin baik Darwin matikan dua lampu biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyalas sudah siap? siap di take me out Indonesia tentukan pilihanmu sekarang silahkan Darwin silahkan Darwin Darwin menuju podium ah sampai kiri ada Shalina dan juga Julie di podium surangan Shalina dia berikan action figure Julie dari Von Tiana all on out Julie tersisa Shalina dan Evita Shalina dia berikan action figure Evita Dari siantan seorang marketing asuransi Bisa bahasa Korea Selamat Wow, sepertinya Darwin tidak menyesal memberikan action figure Walaupun sempat ditolak oleh Aveline Kemudian akhirnya dia berikan kepada Shailin Dan memang Shailin lah yang ia pilih pada akhirnya Apa alasan kamu memilih Shailin? Karena menurut aku sih tatapannya sangat menawan sih Oh, tatapannya sangat menawan Tatapannya menawan, Shailin gimana? Memang cantik dan menawan Oke, Shailin gimana perasaan kamu? Gak nyangka Gak nyangka ya? Gak nyangka kalau bakal dipilih Oke, tapi kamu happy malam hari ini? Yes, happy Selain dapat action figure Dapat orangnya juga Dan juga dapat modal ngedein Uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat-selamat datang di Shailin Terima kasih telah menonton!